Iya udah ketemu Mas Sunan, Mas Sunan udah ketemu sama Pak Faisal, Alhamdulillah Ngomongin codot, iya darting, katanya Heri, Dwi Yanti Makanya beliau juga udah beberapa kali ada beberapa video di podcast, di konferensi pers Menyebutkan dengan lengkap, Mam jadi pengacara aja lebih teliti Ah gak mau ha pusing gue, nanti kalau dapet klien yang ngeprank Kalau gue udah jadi pengacar dapet klien ngeprank, iya ini dia, ini dia, ini nih Ini yang sudah menghina saya, udah mencuri, liat ini, gak taunya salah orang coy Udah gitu gue gak cross check lagi, karena gak tau kan siapa yang dia maksud Gue langsung, oh iya ya, oh iya, bener-bener, ya gak deh gue gak mau, gue gak mau, asli sumpah Halo Sobat Fakta Bamping, ketemu lagi dengan Bamping yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kedatangan Sunan Kalijaga kepada Haji Faisal Nampaknya membikin jalan perdamaian mudah-mudahan terbuka lebar Asal Pak Dodi tidak lagi membuat kontroversi-kontroversi yang tidak perlu Seperti kata Marissa Icah, one step closer, selangkah lebih dekat Thank you abangku, Sunan Kalijaga, Alhamdulillah Teman-teman please check feed Instagram ya Dan Marissa Icah juga berpesan untuk tidak lagi menghuja dan membuli Sunan Kalijaga Karena Sunan Kalijaga hanya kemarin sempat mengetahui dari sisi sebelah saja Belum mendengarkan dari sisi Pak Faisal Dan giliran kini Emma Waroka di live tiktoknya Juga mengomentari pertemuan antara Haji Faisal dengan Sunan Kalijaga ini Emma Waroka bersyukur karena Pak Sunan sudah mau menemui dan mendengar dari pihak Haji Faisal Dan kemudian Emma mengatakan bahwa Hal ini jika tanggal 29 nanti tidak terjadi kesepakatan Maka ini akan lama sekali Bahkan sampai bertahun-tahun Bahkan sampai 5 tahun Tidak ada kejelasan status hak wali untuk Galaskai Ardiansa Nah bagaimanakah Emma Waroka menyikapi pertemuan Haji Faisal dengan Pengacara Sunan Kalijaga ini yang katanya dulu juga pernah menjadi pengacara Emma Waroka Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini Like, Subscribe, dan Commentnya di Tunggu dan jangan lupa Lalu ada doa dalam setiap berhentikan jarimu Kapan berakhirnya ini Mamski? Justru itulah yang Mamski tuh ya Teman-teman akan namamski selalu ingatkan Yang namanya udah masuk proses pengadilan Kalau gak ada titik temu Ya, ini bisa bertahun-tahun Heee, editan gila kali Tinggal nanti kan panggil polisi cyber aja Polisi cyber Gak ada editan, tidak ada Polisi cyber akan bisa melihat itu asalnya dari mana kok Tenang aja ya Gila kali edit-edit dulu sangka Ini, orang apa namanya Apa namanya tuh? Hacker Gila loh Ya Gitu loh Gitu Jadi jangan sembarangan lah Jangan sembarangan ngomong Makin sesitu ngomong Makin jelas keliatan tampak sekali Tampak terpampang nyata Gitu ya Jangan sombong Kita tuh jadi orang Malu Netizen dilayanin Netizen dilayanin Oh, gak makan dari netizen Ya ampun Gak ini goyang sih Si Mendoan Ihh, males banget Males Ya Mamski kalau ngomong bisa dimengerti dan tegas Mamski Kaget Kaget gue liat Mp Mendoan Kayak gitu Manto api gak apa Lucu Sebenci itu sama manto Ampe gak apa Muka mantunya yang dibalik topeng Kasian Aduh Tuhan Udah lah Sebenernya kalau misalnya di pengadilan tanggal 29 nanti Terjadi kesepakatan Mungkin di aslinya bersama tuh Dalam arti Akses untuk bertemu juga Diberikan Ya kan Bisa ketemu Terus juga bisa Ada Sumbangsi apa Sebagai seorang Kakek Gitu ya Kakek dan nenek Ya kan Gitu Tapi Kalau ya Mamski Lihat dari video kemarin kan Memang Menolak ya Untuk menghasil bersama Menolak Maunya sendiri Ya kan Makanya nanti mau liat Tanggal 29 nya Kayak gimana ya Jangan lupa nyebut Kalau ngomongin Mendoan Sumpah luar biasa Atau orang kebal hukum Merasa kebal hukum Atau gak ngerti deh Ya Pak Padodotnya menolak Makanya Mamski juga Menyayangkan gitu loh Sebenernya Siapa sih yang gak mau damai Orang Pak Faisal sendiri aja tuh Malah seneng Pas Mamski Bikin video Mas Hunan Kali Jaga Mau menjembatani Kan Pak Faisal langsung komen juga Wah seneng banget Kalau bisa dijembatani Untuk damai Kan gitu Loh Ternyata keluar lah video topeng Waduh Gue bilang apaan nih Tuh Ya Ya gitu lah guys Aduh thank you banget Ismivi Udah jam 9 lewat 9 lebih Kayaknya kita ngobrolnya Udahan dulu ya Yang kompor dodot itu Si milenot Nah itu 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 Udah deh Dari yang awal-awal tuh Si itu tuh Aduh Mi lontong Mam kenapa gak mau bantu keluarga Pak Faisal Hah Kenapa gak mau bantu Gimana sih Gak bantu keluarga Pak Faisal Maksudnya Maksudnya Gak bantu Maksudnya gak bantu gimana Makanya Ya aku baru masuk Mam Ya aku udah Udah Satu setengah jam lebih Iya Itulah Udah Satu Satu juta Satu juta ya Mantap Iya sehat-sehat Semoga pokoknya pelajaran Dari yang berita yang kemarin ya Tentang Pengacara kan Jadinya kena prank Sama klien Harus kita ingat Jangan menyebutkan nama orang Thank you it's me V Jangan menyebutkan nama orang Secara gamblang Selagi masih dalam Praduga tidak bersalah Karena Harus diingat Ini semua kan Tersebar luas Dalam media masa Berarti ada Undang-undang ITE nya Gitu Gitu ya Dan Mamski juga Mengingatkan lagi Teman-teman Bahwa Persidangan itu Bisa berlanjut Selama masih belum ada Titik temu Dan masih ada yang Masih ngeyel Itu akan lanjut terus Bisa setahun Dua tahun Sampai lima tahun Bahkan Dulu keselit peran Jangan dong Itu kan kerjaan Mamski Sebagai pemeran antagonis Jangan dibawa ke hati Karena Mamski hanya Memerankan Sebuah Seseorang Atau seorang tokoh Dimana tokohnya itu Antagonis Buat pelajaran kita semua Berarti acting aku Oke dong ya Bisa sampai Kesel beneran Padahal bukan aslinya Bukan itu Seorang pemeran Antagonis itu Ya tidak Aslinya yang gak Antagonis seperti itu Ya kali Gitu ya Tanggapan Mamski Puji sama Torik Gimana Mamsuka Seneng Happy Kalau Puji happy Torik happy Mamski happy juga Apa tanggapan Mami Nama Gala Mau diganti Aduh itu kan kemarin Udah lewat Jangan main ganti-ganti aja dong Itu namanya Mengaburkan identitas Seseorang Ya Ketawanya rennya Gitu Malaysia Halo Aku udah tua loh Jadi Mami awit muda Hah Kamu udah tua Masa sih Ani Ya mam Aku suka mami Tapi sekarang aku udah tua loh Jadi Mami awit muda Terus apa Terus Thank you ya Kalau yang Kalau yang kemarin bilang Masih manggil nama Mamski itu Lia itu salah Mamski itu Emma Lia itu tanteku Lia waroka